Miris seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan karena tidak mampu melunasi biaya persalinan. Ibu dan bayi itu bahkan tertahan 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang usai biaya persalinan dilunasi. Ibu beserta bayinya itu tak bisa keluar dari rumah sakit Permata Madinah, Mendailin, Natal, Sumatera Utara, lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta. Kartu BPJS sang ibu juga tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun. Kini pasangan suami istri itu dapat tersenyum kembali karena tagihan telah ditanggung sang dermawan. Hari Kamis, kami dikondisikan pulang dengan senang hati. Yang namanya mau pulang ya sampai nggak senang ya Pak ya. Ternyata pada hari Kamisnya kami tidak bisa pulang. Gara-gara? Gara-gara karena BPJS kami tidak aktif. Jadinya masih proses. Dan terus diberi kesempatan sampai hari Senin. Dari hari Senin ternyata belum juga bisa aktif. Aktifnya... Tidak aktif gara-gara apa? Tertunggak atau gimana? Tertunggak Pak. Artinya nggak punya biaya lah kita ini? Kami nggak punya biaya. Oke, berapalah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gitu? Kisar belasan juta Pak. Kisar belasan juta Pak. 出 strung. Terima kasih. Terima kasih.